Jadi itukah yang dikandaki Sultan Demak, baiklah, tidak ada orang mati tanpa sebab, maka kau harus membuat sebab kematianku, tapi jangan melibatkan orang lain, cukup aku saja yang mati. Sunan Kudus menyanggupi permintaan Ki Ageng, tusuklah siku lenganku ini, ujar Ki Ageng membuka titik kelemahannya. Sunan Kudus pun melakukannya, siku Ki Ageng ditusuk dengan ujung keris, seketika matilah Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus kemudian keluar rumah Ki Ageng Pengging dengan langkah tenang. Disambut oleh tujuh pengikutnya di ujung desa, mereka berjalan menuju Demak Bintoro, sementara itu istri Ki Ageng Pengging yang hendak menghidangkan jamuan makan, menjerit keras manakala melihat suaminya mati di ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kali ini kita akan melanjutkan kisah Sunan Kudus dalam episode yang kedua. Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang Hindu dan Buddha ke dalam masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang istri selama empat bulan. Setelah masuk masjid, rakyat harus membasu kakinya dan tangannya di kolam yang sudah disediakan, dikarenakan harus membasu tangan dan kaki inilah banyak rakyat yang tidak mau, terutama dari kalangan Buddha dan Hindu. Inilah kesalahan Sunan Kudus, beliau hanya bermaksud mengenalkan syariat berwudu kepada masyarakat, tapi akibatnya masyarakat malah menjauh. Apa sebabnya? Karena iman mereka atau tauhid mereka belum terbina. Maka pada kesempatan lain, Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini masyarakat tidak usah membasu tangan dan kakinya waktu masuk masjid, hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya. Di saat itulah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan rakyat. Caranya menyampaikan materi cukup cerdik, ketika rakyat tengah memusatkan perhatiannya pada keterangan Sunan Kudus, tetapi karena waktu sudah terlalu lama, dan dikhawatirkan mereka jenuh maka Sunan Kudus mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut kadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positifnya, rakyat jadi ingin tahu kelanjutan ceramahnya. Dan pada kesempatan lain, mereka datang lagi ke masjid, baik dengan undangan maupun tidak, karena rasa ingin tahu itu demikian besar mereka tak peduli lagi pada syarat yang diajukan Sunan Kudus, yaitu membasu kaki dan tangannya lebih dulu, yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudu. Dengan demikian Sunan Kudus berhasil menebus kesalahannya di masa lalu, rakyat tetap menaruh simpati dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempu untuk mengislamkan masyarakat cukup banyak, baik secara langsung melalui ceramah agama maupun aduk kesaktian, dan melalui kesenian, beliau yang pertama kali menciptakan tembang mijil dan maskumambang. Di dalam tembang-tembang tersebut beliau sisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Sunan Kudus itu seorang wali berilmu tinggi dan sakti sudah dimaklumi masyarakat, tapi ada seorang yang merasa lebih sakti daripada Sunan Kudus, orang itu bernama Ki Ageng Kedu. Seorang yang hanya memiliki ilmu peringan tubuh sedemikian rupa, sehingga hanya dengan melemparkan tampah ke udara, kemudian dia meloncat hingga di atas tampah itu, dia pun dapat terbang menurut keinginannya. Pada suatu hari, Ki Ageng Kedu yang penasaran atas kesaktian Sunan Kudus, ingin mencoba aduk kesaktian, seperti biasa, dia mengambil tampah kemudian terbang ke daerah Kudus. Orang-orang yang melihatnya merasa kagum dan heran, Ki Ageng Kedu lewat begitu saja dengan cepatnya di atas rumah-rumah penduduk. Sewaktu berada di daerah Kudus ia tidak langsung turun dari tampahnya, malah tertawa ngakak berkeliling kota Kudus. Murid-murid Sunan Kudus sudah penasaran melihat kepongahannya, tapi saat itu Sunan Kudus belum keluar dari masjid, beliau masih membaca zikir seusai salat. Dia juga tak merasa heran saat keluar dari masjid melihat Ki Ageng Kedu berteriak-teriak memanggil namanya. Hai Sunan Kudus ayo keluarlah, hadapilah aku, Ki Ageng Kedu yang hendak menantangmu adu kesaktian. Tiba-tiba Sunan Kudus menudingkan tangannya ke arah Ki Ageng Kedu sembari berkata, Aku di sini Ki Ageng Kedu. Seketika tersirap darah Ki Ageng Kedu, tampah yang dikendarainya mendadak oleng kesana kemari, tak terkendalikan lagi, tubuhnya yang ringan mendadak berubah menjadi berat dan segera tersedot oleh gaya tarik bumi, bahkan seperti dihempaskan oleh tenaga gaib yang tak tampak oleh mata. Tubuh Ki Ageng Kedu terlempar ke tanah yang becek, yang dalam bahasa Jawanya disebut Jember, hingga sekarang tempat Ki Ageng Kedu jatuh itu disebut Jember. Setelah roboh ke tanah yang becek dan kotor, segala kesaktian Ki Ageng Kedu lenyap seketika, dia telah berubah menjadi manusia biasa, tak bisa terbang lagi seperti dulu. Sunan Kudus sebagai seorang senopati, Sunan Kudus di dalam babat tanah Jawa disebut sebagai senopati atau Panglima Perang Kerajaan Demak Bintoro, juga senopati wali ulah artinya beliau itu menjadi senopatinya para wali. Sebagai senopati Kerajaan Demak beliau pernah memimpin peperangan melawan Majapahit, yang pada waktu itu dipimpin oleh Adipati Terung, sedangkan sebagai senopati para wali beliau pernah ditugaskan untuk mengeksekusi Syekh Siti Jenar, seorang wali yang meremehkan syariat sehingga dianggap sesat. Pada bagian ini, akan diceritakan secara singkat tugas Sunan Kudus, di saat harus berhadapan dengan seorang murid Syekh Siti Jenar, yang masih punya darah keturunan dari Raja Majapahit. Penduduk desa pengging yang terletak di tepi hutan, malam itu tak dapat tidur, sebabnya malam itu terdengar auman harimau secara terus-menerus. Para penduduk berjaga-jaga, kalau-kalau malam itu harimau yang mengaum itu akan masuk ke dalam desa, tapi sampai pagi tidak ada seekor harimau tampak masuk kampung. Para penduduk penasaran, mereka beramai-ramai masuk ke dalam hutan untuk memeriksa, apakah benar di dalam hutan itu ada harimaunya, di tengah hutan, bukan harimau yang mereka dapatkan, melainkan tujuh orang santri dan seorang berjubah putih yang tampak agung berwibawa. Orang itu tak lain adalah Sunan Kudus dan tujuh prajurit demak yang menyamar sebagai santri biasa. Apakah Tuhan melihat harimau di sekitar hutan ini? Tanya tetua desa. Tidak, jawab Sunan Kudus, semalam kami tidur di hutan ini tapi tidak melihat seekor harimau. Aneh, semalam kami tak dapat tidur karena auman suara harimau yang terus-menerus, Guman Tetua Desa. Kalau begitu namakanlah tempat ini Desa Sima, karena kau mendengar suara Sima atau harimau, padahal tak ada Sima, kata Sunan Kudus. Tetua desa itu menurut, hingga sekarang tempat Sunan Kudus bermalam itu dinamakan Desa Sima. Sunan Kudus kemudian meneruskan perjalanannya ke Pengging untuk menemui Adipati Kebo Kenanga atau lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Tiga tahun yang lalu, di awal pemerintahan Raden Patah, Pati Wanasalam telah diutus untuk menemui Ki Ageng Pengging. Tujuannya adalah untuk meminta ketegasan Ki Ageng Pengging. Apakah Ki Ageng Pengging bersedia mengakui Raden Patah selaku Raja Demak Bintoro dan penerus dinasti Majapahit atau sebaliknya, Ki Ageng Pengging ingin menjadi Raja Demak? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab dengan tegas oleh Ki Ageng Pengging. Pati Wanasalam orang kepercayaan Raden Patah, memberi batas waktu tiga tahun untuk berpikir dan menentukan pilihan. Kini, tiga tahun telah berlalu, Ki Ageng Pengging tidak pernah menghadap ke Demak. Bahkan, Kadipaten Pengging yang dulu pernah mengalami kejayaan di zaman ayahnya yaitu Adipati Handaya Ningrat tidak diurus lagi. Kebo Kenanga, Cucu Raja Majapahit itu malah tenggelam dalam dunia kebatinan yang diajarkan oleh Sye Siti Jenar. Walau tampaknya Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging itu tak mengurus pemerintahan Kadipaten, tapi sesungguhnya para prajurit masih setia kepadanya. Mereka menyembunyikan di balik baju petani, tapi sewaktu-waktu mereka bisa digerakkan di saat diperlukan oleh Ki Ageng Pengging. Hal ini disadari oleh pemerintah pusat Demak Bintoro. Raden Patah kemudian memerintahkan Sunan Kudus untuk mengadili pembangkangan Ki Ageng Pengging ini. Suasana Kadipaten Pengging benar-benar lenggang. Pagi itu penduduk banyak yang pergi ke sawah dan ladang masing-masing. Pendapa atau Istana Kadipaten tidak kelihatan. Di pusat bekas pemerintahan Adipati Handaya Ningrat itu kini hanya ada sebuah rumah yang tak seberapa besar, bentuknya seperti rumah penduduk lainnya. Sunan Kudus memerintahkan tujuh orang pengikutnya menunggu di ujung desa. Dia sendiri berjalan menuju rumah Ki Ageng Pengging. Langkahnya mantap, dia yakin tugasnya kali ini akan membawa hasil, seperti sudah dilambangkan oleh bende Kiai Sima, yaitu pusaka warisan dari mertuanya yang disembunyikan di dalam hutan saat dia kemalaman. Bila bende itu dipukul bunyinya seperti harimau maka tandanya akan berhasil. Bila tidak mengeluarkan auman harimau berarti dia akan menemui kegagalan. Di depan pintu rumah Ki Ageng Pengging ada seorang pelayan wanita setengah baya. Sunan Kudus memberi salam, kemudian mengutarakan maksud kedatangannya untuk menemui Ki Ageng Pengging. Maaf Tuhan, sudah beberapa hari Ki Ageng mengurung diri di dalam kamarnya. Beliau tidak bisa menemui tamu, kata pelayan itu. Aku bukan tamu biasa, kata Sunan Kudus. Katakan aku adalah utusan Tuhan yang datang dari Kudus. Ingin bertemu dengan Ki Ageng Pengging. Pelayan itu masuk ke dalam rumah menyampaikan pesan Sunan Kudus yang dianggapnya aneh. Ternyata Ki Ageng bersedia menerima tamunya. Sunan Kudus dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Istri Ki Ageng Pengging membuatkan minuman untuk menghormati tamu khusus itu. Tinggallah di ruang tamu itu Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus. Wahai Ki Ageng, saya diperintahkan oleh Sultan Demak Bintoro. Manakah yang kau pilih? Di luar atau di dalam? Di atas atau di bawah? Tanya Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging menghela nafas. Tiga tahun yang lalu dia juga diberi pertanyaan serupa oleh Kiwana Salam. Patih Demak Bintoro. Jawabanku tetap sama dengan tiga tahun yang lalu, kata Ki Ageng Pengging. Atas bawah, luar dalam adalah milikku. Aku tak bisa memilihnya. Jawaban itu bagi Sunan Kudus sudah sangat jelas. Berarti Ki Ageng Pengging punya maksud ganda. Ingin menjadi rakyat atau bawahan Demak Bintoro sekaligus ingin menjadi penguasa Demak Bintoro. Jelasnya dia tidak mau mengakui Raden Patah sebagai Raja Demak. Ini pembangkangan namanya. Kasarnya memberontak, bahwa Ki Ageng Pengging itu murid Syekh Siti Jenar. Gurunya itu sudah dihukum mati karena kesesatannya. Sunan Kudus ingin mengetahui apakah Ki Ageng Pengging masih meyakini ilmu dari Syekh Siti Jenar itu atau sudah meninggalkan sama sekali. Saya pernah mendengar bahwa Ki Ageng bisa hidup di dalam mati, dan mati di dalam hidup, kata Sunan Kudus. Benarkah apa yang saya dengar itu? Saya ingin melihat buktinya. Memang begitu, jawab Ki Ageng Pengging. Kau anggap apa aku ini, maka aku akan menurut apa yang kau sangka. Kau anggap aku santri, memang aku santri. Kau anggap aku ini Raja, memang aku keturunan Raja. Kau anggap aku ini rakyat, memang aku rakyat. Dan kau anggap aku ini Allah, aku memang Allah. Klop sudah, Ki Ageng Pengging adalah pengikut Syekh Siti Jenar yang berfaham Widatul Wujud atau berfilsafat serba Tuhan. Dan, faham itu adalah bertentangan dengan Islam yang disiarkan para wali, sehingga Syekh Siti Jenar dihukum mati. Sunan Kudus juga cerdik, dia tahu murid-murid Syekh Siti Jenar itu mempunyai ilmu-ilmu yang aneh, kadangkala mereka kebal, tak mempan senjata apapun juga. Maka Sunan Kudus bermaksud menggorek kelemahan Ki Ageng Pengging dengan jalan diplomasi. Seperti pengakuan Ki Ageng bahwa Ki Ageng dapat mati di dalam hidup, saya ingin melihat buktinya. Jadi itukah yang dikandaki Sultan Demat, baiklah, tidak ada orang mati tanpa sebab, maka kau harus membuat sebab kematianku, tapi jangan melibatkan orang lain, cukup aku saja yang mati. Sunan Kudus menyanggupi permintaan Ki Ageng, tusuklah siku lenganku ini, ujar Ki Ageng membuka titik kelemahannya. Sunan Kudus pun melakukannya, siku Ki Ageng ditusuk dengan ujung keris, seketika matilah Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus kemudian keluar rumah Ki Ageng Pengging dengan langkah tenang. Disambut oleh tujuh pengikutnya di ujung desa, mereka berjalan menuju Demak Bintoro, sementara itu istri Ki Ageng Pengging yang hendak menghidangkan jamuan makan, menjerit keras manakala melihat suaminya mati di ruang tamu. Penduduk sekitar berdatangan ke rumahnya, setelah tahu pemimpinnya dibunuh, mereka memanggil penduduk lainnya dan bersama-sama mengejar Sunan Kudus. 200 orang bekas prajurit dan perwira dipimpin oleh bekas senopati Kadipaten Pengging, mencabut senjata dan berteriak-teriak memanggil Sunan Kudus dari kejauhan. Sunan Kudus berhenti, dibunyikannya bendekia Isima, tiba-tiba muncul ribuan prajurit Demak yang berlarian ke arah timur. Orang-orang Pengging mengejar ke arah timur, padahal Sunan Kudus dan pengikutnya berada di sebelah utara. Tidak berapa lama kemudian ribuan prajurit itu lenyap, orang Pengging kebingungan, tak tahu harus berbuat apa, akal mereka seperti hilang. Sunan Kudus kasihan melihat keadaan mereka, akhirnya mereka dibuat sadar kembali. Jangan turut campur urusan besar ini, Ki Ageng Pengging sudah diperingatkan selama tiga tahun, tapi dia tetap tak mau menghadap ke Demak. Itu berarti dia sengaja hendak memberontak. Nah, kalian rakyat kecil, tak ada hubungannya dengan urusan ini, pulanglah. Suara Sunan Kudus terdengar berat dan mengandung wibawa kuat. Penduduk Pengging itu seperti baru sadar dan mengerti, bahwa yang mereka hadapi adalah seorang Senopati Demak Bintoro, yang kondang mempunyai seribu satu macam kesaktian, mereka tak akan mampu menghadapinya. Ada tugas yang lebih penting daripada berbuat kesiasian ini, kata Sunan Kudus. Segeralah kalian urus jenazah Ki Ageng, itulah penghormatan kalian yang terakhir kepada pemimpin kalian. Orang-orang pengging itu tak menemukan pilihan lain. Akhirnya mereka kembali ke rumah Ki Ageng untuk menguburkan jenazah pemimpin mereka. Sunan Kudus sangat dihormati para penguasa pada zamannya. Baik oleh Raja Pajang yaitu Sultan Handi Wijaya, maupun Raja Jipang yaitu Aryo Penangsang, beliau wafat dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Kudus. Jika orang memandang menara Masjid Kudus, yang lain sangat aneh dan artistik tersebut, pasti akan segera teringat pada pendirinya, yaitu Sunan Kudus. Nama Sunan Kudus di kalangan masyarakat setempat, dimitoskan sebagai seorang tokoh yang terkenal dengan seribu satu tentang kesaktiannya, Sunan Kudus dikatakan sebagai wali yang sakti, yang dapat berbuat sesuatu di luar kesanggupan otak dan tenaga manusia biasa. Jauh sebelum Sunan Kudus memegang tampuk pimpinan di Kudus, telah ada seorang tokoh terkemuka di sana ialah Kiai Telingsing, karena beliau sudah lanjut usia maka ia ingin mencari penggantinya. Pada suatu hari Kiai Telingsing berdiri sambil menengok ke kanan dan ke kiri, seperti ada yang dicarinya, tiba-tiba Sunan Kudus pun muncul dari arah selatan, dan masjid pun segera dibangunnya di dalam waktu yang amat singkat. Malahan ada yang mengatakan, bahwa masjid itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya, atau bahasa Jawa, Masjid Tiban, berhubungan dengan itu desa tersebut kemudian diberi nama, Nganguk, sedangkan masjidnya dinamakan Masjid Nganguk Wali. Lebih jauh disebutkan, bahwa baik Menara Kudus maupun Lawang Kembar, masing-masing dibawa oleh beliau dengan dibungkus sapu tangan dari tanah Arab, sedangkan Lawang Kembar, katanya dipindahkan oleh beliau dari Majapahit. Sunan Kudus juga menjadi penasehat Kerajaan Demak, atau dalam istilah lain menjadi Majlis Syuroh atau Dewan Pertimbangan Pemerintahan Islami, yang dijalankan oleh Kerajaan Demak. Seluruh keputusan strategis, berupa kebijakan perang dan pengangkatan pejabat, semuanya dilakukan melalui mekanisme musyawarah dalam majlis tersebut. Sunan Kudus juga menjadi Hakim Aku atau Kodi Kerajaan Demak, untuk menghakimi urusan-urusan pidana dan pemikiran secara umum. Beliau juga yang tampil mengadili Shea Siti Jenar dan muridnya Ki Ageng Pengging, setelah berdebat dan mengelak saat ditawari untuk kembali ke jalan yang benar. Pemikiran keduanya diputuskan sesat oleh Majlis Wali Sanga dengan kodinya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus juga terlibat dalam struktur kemiliteran Kerajaan Demak, bahkan menjadi Panglima Perangnya, menggantikan ayahnya yang telah wafat, beliau tampil memimpin beberapa ekspedisi bersenjata, melawan sisa pengaruh Majapahit di bagian timur Pulau Jawa. Cukup sekian kisah dari Sunan Kudus kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam hangat dari kami, wassalam.